Halo teman-teman semua, gimana nih kabar kalian? Aku harap kalian tetap sehat-sehat aja ya walaupun di rumah. Nah sebelumnya, welcome to SS Podcast. Kali ini aku Stella dan aku Steffi akan menemani kalian. Nah di podcast kali ini, kita berdua akan ngomongin tentang suatu tema, yaitu taat. Kalian pastinya gak asing dong ya sama kata ini. Tapi tenang aja teman-teman, podcast ini spesial banget dan pastinya berguna buat kalian. Nah sebelum itu, taat itu artinya apa ya Stella? Nah menurut KBBI, taat itu berarti senantiasa tunduk, patuh, tidak berlaku curang, dan setia. Gampangnya sih ya, taat itu bisa dibilang sebagai sebuah sikap patuh. Benar ya teman-teman, jadi berlaku taat itu berarti kita bersedia untuk menurut sama segala suatu. Salah satunya adalah peraturan. Nah, sebenarnya apa sih tujuan kita ngebahas sama taat ini Stella? Penting gak sih taat itu? Sama gimana contohnya? Wah, pertanyaan yang bagus banget Steffi. Jadi teman-teman, saat pandemi gini, kan kita sening banget ya dihimbau untuk menaati dan melakukan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Nah salah satu tujuannya yaitu untuk mencegah penyebaran COVID-19. Nah kalian pastinya gak ada yang mau dong ya kena COVID-19? Pasti enggak lah ya. Makanya teman-teman, taat sama peraturan itu penting ya. Dan tentu saja hal itu gak bisa terjadi kalau gak ada kerjasama dari semua pihak. Maka dari itu, kita masing-masing harus memiliki kesadaran untuk selalu bersikap taat dan patuh sama peraturan. Wah, bener banget Steffi. Jadi teman-teman, kita disini tuh mau ngasih tau kalian semua, kalau bersikap taat itu perlu ya, apalagi saat pandemi ini. Nah, dari tadi kita udah ngece-ngece banyak nih tentang taat. Jadi kira-kira, kenapa ya kita harus taat? Jadi gini men-teman, aku kasih contoh yang gampang ya. Kalau semua orang Indonesia taat mati protokol kesehatan. Nah, dampaknya apa ya kira-kira? Yes, betul. Itu bisa membantu pandemi ini berakhir loh. Kenapa begitu? Karena kalau semua orang taat mati protokol kesehatan, artinya bisa mencegah penyembaraan COVID-19 bukan? Dan kalau begitu terus, lama-lama kasus positifnya bisa terus menurun dan pandemi ini pun bisa segera berakhir. Kalian pasti mau dong keadaan bisa balik sepertinya semula? Nah, makanya teman-teman, ayo kita berdayakan sikap taat. Mulai dari hal-hal kecil aja deh. Ayo rajin-rajin pake masker selalu keluar. Jangan lupa buat cuci tangan. Dan jangan pernah lupa untuk menjaga jarak. Seperti yang biasa dikatakan, With obedience comes blessing. Yang berarti, dengan bersikap taat, pastinya akan membuahkan sesuatu yang baik. Maka dari itu, kita harus sadar diri ya, dan mau menjadi pribadi yang taat. Oke, demikianlah podcast kami tentang taat. Semoga kalian bisa teristirahasi untuk selalu bersikap taat dan menjadi pribadi yang lebih patuh ya. Last but not least, thank you so much buat teman-teman yang udah dengerin episode SS Podcast hari ini. Kalau mau tau lebih lanjut tentang podcast kami, boleh nih kayak ponye IG kita. STLA underscore BS dan STV underscore 1486 ya. Aku Stella. Dan aku Steffi. Ijin kami. Thank you and see you next time.